tekan tarik ke depan mulai dari atas sampai pangkal sini ini dilakukan selama 1 menit dan jika menemukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semuanya apa kabar semua saya harap teman-teman semua sahabatku semua dalam keadaan sehat selalu di pertemuan ini tentang bagaimana mengatasi sakit pada leher dengan 4 teknik urutan sakit pada leher banyak yang menjadi faktor penyebab pertama, bekerja yang terlalu lama atau terlalu lama yang sering duduk di depan komputer atau laptop yang kedua adalah faktor stres yang berkepanjangan ini juga bisa menyebabkan leher kita menjadi sakit terutama di bagian tengkuk atau seseorang yang mempunyai gejala darah tinggi ini sering mengalami itu yang ketiga karena kena benturan atau jatuh itu juga menyebabkan leher kita menjadi sakit dan yang keempat posisi tidur yang salah dan terlalu lama kita tidur dengan posisi yang salah yang terlalu lama ini bisa menyebabkan leher kita menjadi sakit dan untuk mengatasi itu kita melakukan 4 teknik pemijatan pemijatannya sebagai berikut pertama kita pijat di area sini di bawah telinga disini ya disini ke bawah sampai tangka laher ini adalah bagian laher kiri kemudian nanti untuk laher kanan sama disini bawah telinga dan cara pemijatannya kita memakai 4 jari tangan untuk laher sebelah kiri kita memakai tangan kanan seperti ini ya dengan 4 jari ini kita pakai ujung-ujung jari sebelumnya kita kasih pelumas dulu di area sini letakkan disini di bawah telinga kemudian tekan secukupnya kemudian tarik ke bawah sampai tangka laher seperti ini ya lakukan berulang-ulang seperti ini selama 1 menit dan jika menemukan titik nyeri atau tegang disini kita fokuskan atau beri tambahan pemijatan di area situ setelah dari laher kiri kita pindah di laher kanan dengan memakai tangan kiri sama seperti tadi di bawah telinga seperti ini tekan tarik ke bawah tekan tarik ke bawah dan ini dilakukan selama 1 menit setelah itu kita melakukan pemijatan di area tengkau disini di bawah kepala sini sini dari sini sampai ke bawah tanggal ini adalah tengkau sebelah kiri nanti pemijatan tengkau kiri dan tengkau sebelah kanan dibijat semua untuk tengkau yang kiri ini kita memakai tangan kanan caranya disini ya tekan disini tekan tarik ke depan mulai di area atas sampai pangkal sini ini dilakukan selama 1 menit dan jika menemukan titik nyeri ketika kita memijat ini kita fokuskan beritambahan pemijatan di area sini kemudian setelah dari tengkau sebelah kiri kita pindah tengkau di sebelah kanan seperti ini memakai tangan kiri disini ya dari atas sini tekan disini tarik sampai pangkal lakukan berulang-ulang selama 1 menit kemudian setelah dari area tengkau kita kita mengujatkan di area bunda mulai dari sini pangkal leher ini disini sampai pertemuan tulang bau ini ya dari sini sampai sini caranya untuk bau sebelah kiri kita pakai tangan kanan seperti ini letakkan disini tekan tarik ke depan tekan tarik ke depan lakukan lakukan berulang-ulang selama 1 menit dan jika menemukan titik yang terasa paling nyari atau tegang kita fokuskan pemijatan di area situ setelah dari pundak kiri kita pindah ke pundak kanan memakai tangan kiri seperti ini tekan tarik tekan tarik seperti ini kita lakukan selama 1 menit setelah itu yang keempat yang terakhir adalah di bawah tulang senangka ini ya disini taruh disini disini area sini ada hubungannya dengan urat laher kita biasanya kalau sakit disini ketika kita sakit laher itu ada gaguan pada pernafasan kita mulai dari sini cara pemijatannya untuk sebelah kiri kita memakai tangan kanan seperti ini dari ujung sini tekan tarik disini sampai sampai disini terasa sampai disini ya ulang-ulang seperti ini dan jika menemukan titik yang terasa nyari disini atau terasa tegang kita fokuskan atau pemberi pertambahan pemijatan di area situ setelah dari sebelah kiri kita pindah di sebelah kanan caranya sama untuk sebelah kanan pakai tangan kiri meledak ujung tekan tarik tekan tarik dan ini dilakukan selama satu menit itulah empat teknik pemijatan untuk mengatasi sakit pada layar dan teknik ini dilakukan satu satu hari dua kali pada pagi dan malam hari insyaallah dengan melakukan rutin dan konsisten sakit lahir akan sembuh demikian tutorial kali ini semoga memberikan manfaat sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati